Itu bohong, bohong. Saya tidak kenal sama Danuk. Kejadian itu, Bapak dan anak-anak Ibu juga tidak ada di lokasi ya, Bu? Tidak ada, ya. Saya, Bapak, sama Abi di rumah, Ariki di tempat kerja. Biasa setiap malam itu kan tidurnya di tempat kerja. Itu sudah dapat dipastikan ya, Bu ya? Berarti segala tudingan yang dituduhkan oleh Danuk. Itu tidak benar. Itu bohong, bohong. Saya tidak kenal sama Danuk. Anak-anak pun tidak kenal sama Danuk. Ini kan sudah dari awal kami sudah mendampingi Pak Yosep, peserta Pumimin, Danu, maaf, Abi dan Ariki. Kami yakin bahwa empat klien kami tidak terlibat dalam kasus ini. Mungkin Abang Yosep punya bukti tersendiri buat klien Abang bahwa tidak terlibat? Insya Allah dengan keyakinan dari analisa Abi, analisa dari kami, dari tim kuasa hukum, bahwa empat tersangka klien kami tidak melakukan tindak pidana. Saat kejadian tidak ada di TKP ya, Pak? Tidak ada di TKP. Bisa dijelaskan nggak, Bang, posisi klien Abang keempat-empatnya pada saat tanggal 17 itu? Karena kan Danu menyebutkan bahwa tanggal 17 itu Pak Yosep sempat bertemu dengan Danu di Pecelele, kemudian meminta bantuan Danu untuk ke TKP memberi pelajaran terhadap kedua korban. Bisa dijelaskan nggak, Pak? Ya, kan sudah saya sampaikan dari awal bahwa klien kami tidak terlibat. Dan bukti-bukti dari saksi yang dijelaskan pada kami, dari klien kami, posisi Abi, Arigi itu posisinya ada di rumah. Bumimin ada di rumah, Pak Yosep ada di Mas Suman, yang khusus untuk Arigi itu ada bekerja, pernah bertolak pulang ke rumah. Sebentar, hanya sebentar saja. Dan kami sudah konfirmasi ke pihak pemilik kontor, tempat Arigi bekerja, dia meyakini bahwa Arigi ada di toko, di tempat kontor tersebut. Dan keterangan dari klien abang ini bisa dibuktikan ya, Pak? Bisa, bisa. Kami sudah menanyakan, selain daripada keterangan dari klien kami, kami juga ada investigasi ke para saksi yang lain. Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, kepercaya. Kompas TV. Kompas TV. Terima kasih.